Kalau di tempat Mas Sato ini ada berapa pengungsi kira-kira Mas Sato yang dibantu disitu? Yang di sumber mujur sendiri di pusku kita itu sekitar 400 pengungsi yang ada di balai desa Dan tersebar sekitar 250 pengungsi yang ada di beberapa rumah warga Kalau boleh diukur ya Mas Sato ini lebih banyak ke usia muda atau usia lansia Mas Sato? Atau ada anak-anak balita gitu? Yang paling banyak ini pengungsi ya? Pengungsi itu terdiri dari orang tua Orang tua dewasa terus juga ada sebagian anak-anak Ini yang menjadi mirisnya kita Kak Itu adalah ada anak, seorang anak yang memang ditinggal kedua orang tuanya Kak Ditinggal dalam artian orang tuanya hilang atau gimana Mas Sato? Orang tuanya hilang sampai sekarang belum diketemukan Kak Kemana orang tuanya? Jadi disana anak ini tiap hari itu ayah, mama, bapak, ibu seperti itu Nah ini yang membuat ternyuh Saya pribadi, saya pribadi membuat ternyuh dengan hal tersebut Dan teman-teman sendiri berinisiatif mereka memberikan hiburan Seperti membawakan mainan Seperti mereka membacakan dongeng Itu salah satu bentuk bantuan trauma healing lah ya Iya trauma healing Karena memang anak-anak itu kan sangat paling rentan ya Apalagi mereka menghadapi situasi yang mereka belum pernah alami gitu ya Iya Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Tuhhh Hahaha Tidak 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 Terima kasih telah menonton!